Saya pernah membuat video yang intinya selama saya beternak ayam petelur saya jarang atau enggak pernah memberikan vitamin lewat air minum Jadi cukup pakai premix Tetapi ada kondisi yang sangat perlu pemberian vitamin ayam petelur Saat apa itu, simak terus videonya Vitamin merupakan salah satu penunjang kesehatan ayam petelur Yang kebutuhannya cukup sedikit Makanya vitamin termasuk dalam imbuan pakan Karena jumlahnya sangat sedikit tadi Meskipun jumlah vitamin yang dibutuhkan oleh ayam itu sangat sedikit Akan tetapi ada waktu tertentu yang membutuhkan pemberian vitamin ayam petelur Yang harus kontinu dan besar Kapan saja itu pemberian vitamin dengan kondisi seperti itu Belum saya lanjut Loh ayam anda aja sudah sehat Kalau diberi vitamin ya buang-buang vitamin saja Jadi diberikan vitamin saat ayam anda itu sakit Kenapa? Pada waktu sakit Karena yang pertama adalah Sebagai tambahan ini Gisi Dipakan waktu ayam sakit Kenapa ayam sakit itu Biasanya ada tiga hal yang selalu menjadi beban ayam Yang pertama Bagaimana caranya agar ayam itu napsu makan Yang kedua Bagaimana agar daya tahan tubuhnya masih kuat Yang ketiga Bagaimana cara gisi Gisinya Meskipun makan sedikit Tapi gisinya cukup buat ayam Hidup Bukan produksi loh ya Makanya butuh tambahan vitamin yang besar Boleh lewat air minum Boleh lewat pakan Butuh vitamin Kemudian yang kedua Yaitu saat vaksinasi Kenapa? Kan anda tahu sendiri Kalau vaksinasi itu berarti Virus yang dilemahkan Nah Virus itu berarti salah satu Bibit penyakit Yang sudah dilemahkan Kalau ayam anda ini sehat Nggak usah vitamin nggak ada masalah Karena sehat Kalau masih ragu-ragu Dalam arti abu-abu Ayam ini sehat kah? Ayam ini sakit kah? Kita nggak tahu Ya kita kasih vitamin Atau mungkin Misalkan punya populasi seribu Ekor Dari seribu ekor Ternyata ada lima ekor Kok lima ekor sih? Ada sekitar 20% Berarti 200 ekor Itu sakit Nah kalau kita menunggu Ayam itu sehat Berarti Programnya kan mundur Nah kalau programnya mundur Khawatir ayam yang sakit ini Menyebarkan penyakit Ke ayam sehat Nah Gimana agar program vaksinasi Tetap jalan Ya kita tambahkan vitamin saja Baik lewat air minum Maupun pakan Ya Selain untuk Tadi Ayamnya cepat sehat Yang kedua juga Membantu daya tahan tubuh Kembali lagi ke poin yang pertama tadi Waktu vaksinasi ini Sebelum Dan Sesudah Kalau Anda menggunakan Vaksinasi Bulanan Misalkan Bulan ini ND Lasota Bulan berikutnya NDIB ND Lasota NDIB Itu Ya sering pakai vitamin Tapi kalau saya pribadi Saya kenapa cukup pakai premik Karena Saya biasanya vaksinasinya 6 bulan sekali Bahkan 1 tahun sekali Kok bisa Saya biasanya pakai yang Vaksin Lewat cuntik Emulsi Jadi daya tahan tubuh ayam ini Kuat Dan tahan lama Vaksinnya Ya Itu yang poin ke Dua Poin ketiga Pada saat Kualitas Pakan Jelek Ciri kualitas Pakan Jelek Itu gimana Ya berarti Misalkan Eee Konsentratnya Ada yang berjamur Sedikit Gak jelek Berarti kan Yang kedua Saat jagung Kurang kering Kemudian Kalau pakai katul Misalkan Katulnya Serat kasarnya Tinggi Berarti kan Kualitasnya jelek Nah sementara Kebutuhan ayam Maaf Sementara ayam ini Gak mau tahu Mau kualitasnya Bagus kah Kualitasnya jelek kah Harganya mahal kah Harganya murah kah Gak mau tahu Yang tahu Apa Yang diinginkan oleh ayam adalah Berikan pakan yang Terbaik Nah Kalau ayam mau pakan Kualitas pakannya terbaik Sementara Kita tahu Pakannya ini jelek Caranya gimana Ya ditambahkan Tadi Vitamin Tambahkan Mineral Tambahkan Bahan-bahan penunjang Yang lain Agar Pakannya ini Naik Kualitasnya Tapi kalau misalkan Caranya itu Salah Misalkan nih Saya pakai Katul gerandung aja Kemudian saya kasih Vitamin yang Tinggi Ya sama aja Boong Seperti itu Bukan seperti itu Yang saya maksud ya Itu hanya Sekali dua kali Tiga kali Sudah cukup Paling maksimal Kalau memang Tiga kali masih Kualitasnya bagus Eh maaf Kualitasnya jelek Pindah saja Atau ganti Yang jadi bagus Ya Itu yang bisa Saya campaikan Kepada teman-teman Kalau memang Teman-teman ada yang Ingin bertanya Silahkan Ditulis komentar Kalau mau Ada yang Diangkat Di Video Ini Di channel ini Silahkan request Saya akan berusaha Untuk membuatkan Videonya secepat mungkin Dan untuk Membuat komentar Saya berusaha Untuk Menjawab Komentar Anda Secepat mungkin Terima kasih Saya tunggu Komentar Anda Masukan Anda Dan Terakhir Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh